Pemirsa Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, menyampaikan bahwa untuk melakukan percepatan penanganan stunting perlu adanya kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan perkebunan dan tambang yang beroperasi di desa-desa. Kata Sutarmiji, perkebunan dan tambang mempunyai CSR, sebagian besarnya diarahkan untuk penanganan stunting. Menurut Gubernur, kalau misalnya untuk pemenuhan gizi, dia meyakini perusahaan pasti bisa membantu. Contohnya, 100 keluarga saja setiap bulan dibantu telur, susu, dan sebagainya. Dampak positifnya, kalau daerah sekitar perusahaan tidak ada stunting, pasti berpengaruh juga bagi perusahaan. Saat ini, prevalensi stunting di Kalbar mencapai 27,8 persen. Ia menargetkan agar angka itu bisa turun menjadi 24 persen di tahun 2023 ini. Namun dari itu, Sutarmiji meminta setiap desa punya data by name, by address. Dengan begitu, maka aksionnya akan lebih mudah. Misalnya, 68 persen desa di Kalbar ini ada pertumbuhan. Untuk penanganan stunting, kalau misalnya masalahnya gizi, ya bisa menanggung. Misalnya, 100 keluarga yang sedang ditutup bilang, dengan telur, dengan rupa, susu, dengan apa-apa. Ini tidak ada yang terbesar, semuanya dibandingkan dengan gula CSR yang akan mengembangkan. Jadi, kalau daerah yang sudah tidak ada stunting, daerah penggunaan tidak ada stunting, dan berpengaruh tidak pada penggunaan disini. Deputi Bidang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana BKKBN RI, Eni Gustina, mengapresiasi dan berterima kasih kepada Femfrop Kalbar, yang sudah mampu menurunkan angka stunting secara nasional dari 29,8 persen menjadi 27,8 persen. Lebih lanjut, Eni mengharapkan Provinsi Kalimantan Barat dapat memperkuat lagi atas apa yang sudah dilakukan bersama selama ini. Bagaimana desa-desa yang tertinggal harus dijadikan semuanya menjadi desa berkembang dan desa mandiri. Karena ini adalah desa-desa sensitif yang betul-betul sangat berpengaruh pada gula-gula CSR. Jadi, Pak Berselus sudah memaparkan dan ternyata perlu sangat simpon, sangat berhubungan erat antara cepatnya pemerintah daerah menjadikan desa berkembang dan desa mandiri dengan upaya gula-gula CSR. Molipon TV memberi tekan.